Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kaum muslimin muslimat yang ada di kota Mataram Selamat menjalankan dan menunaikan kita Di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan hikmah ini Bagaimana puasa pertamanya saudara-saudara Apakah lancar dan sehat-sehat saja Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menjalani ibadah puasa dengan tenang Oke pada malam kesempatan ini Saya akan membagikan rahasia sukses Resep rahasia rumah papel store Dimana resep ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua Supaya kita tetap sehat menjalani puasa Dengan penuh kehusuan Tanpa diganggu oleh rasa lapar dan haus Tanpa diganggu oleh suara gendang di pedut Apa rahasianya bro? Ini bro ini rahasianya Oke kopi Rahasianya kopi ginseng Kopi untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh Banyak mitosnya kopi ini bro Selain meningkatkan tenaga, stamina dan gairah Juga bisa diandalkan untuk suatu hubungan yang sangat rahasia Hubungan rahasia yang tidak bisa diketahui oleh para jomblo Oke bagaimana cara penyajiannya Dan bagaimana rasa Satu bungkus ke dalam gelas Tambahkan 100 ml air panas Aduk rata dan segera disajikan Berarti langsung diminum Tanpa digunggu panjang lebarnya Oke mari kita coba dulu satu saset kopinya bro Assalamualaikum Bang Pahmi Bagaimana situasi dan kondisi disana Tidak lemas lemas Ini kopi anti lemas, anti loyo, anti ngantok Anti apa juga ini Anti kerut, anti kisut Bikin benda yang lembek jadi tegang Bikin buka pucat jadi cerah ceria Oke langsung saja kita seduh kopinya bro Supaya puasa kita lancar Pekerjaan lancar, aktivitas lancar Di dalam dan di luar semuanya lancar Alhamdulillah keras dan panjang Kira-kira apanya yang panjang itu bro Tangannya mungkin yang panjang ini Ini langsung saja kita seduh bro ini kopinya Untuk persiapan Di hari kedua kita berpuasa Ini rahasianya untuk siap C.O.D. siang dan malam Alhamdulillah Barusan ini saya pulang C.O.D. Arah spare part papi Untuk yang badannya sering rasa pegel-pegel Isin seletnya keluar Pinggangnya sakit Kopi ini solusinya bisa mengusir segala macam Bentuk kelelahan dari segala macam Bentuk aktivitas yang dilakukan setiap hari Mari kita ngopi dulu bro Sebelum tempur ngopi dulu Sebelum ke kasur ngopi dulu Sebelum kerja ngopi dulu Kurang lebih 100 ml 100 ml itu Takarannya Segelas Air minum Kemasan itu Dikurangilah sedikit Itulah 100 ml Ini kita aduk sampai rata Aromanya Nyegarin banget bro Aromanya itu Seperti Ginseng yang diparut Diheler Dicampur sama kopi Jadi nyampur rasanya Diaduk-aduk saja sampai rata Oke Untuk rekomendasinya Sehari itu cukup 2 bungkus saja Pada jam ini Jam pas ini Jam Jam setengah sembilan Jam setengah sembilan Sama Yang keduanya nanti Sebelum sahur Atau Atau ketika menjelang unsak Kopi ini cocok untuk hidangan santap sahur Ya Kopi Itu kopi itu Ada kepanjangannya bro Seperti ini Seperti yang dikatakan Bang Pahmi Ini kopi yang bikin merangsang Ya benar bro Kopi yang bikin merangsang Itu kalau satu saset Mungkin Tidak ada reaksinya Tapi kalau sudah Dua saset sehari Atau tiga saset sehari Itu sudah Bisa bereaksi Kenapa dinamakan kopi Karena kopi ini Memiliki kepanjangannya itu Ketika otak perlu inspirasi Apa saja inspirasinya Itu banyak banget ya Tergantung dari imajinasinya orang-orang Setiap orang memiliki inspirasi yang berbeda Itulah kopi Kadang ada yang bingung Hari ini mengerjain apa Bingung hari ini Mau bikin apa Dan bingung hari ini Mau kemana Sambil Sambil mikir dan mengisi kebingungan Kita Minum kopi saja Otomatis nanti Segala permasalahan itu Keluar Begitu saja Dari otak Seperti saya saat ini Yang Yang lagi bingung Mau Mau ngeposting apa Mau nge-review apa Ya ketika kopi Ya diposting Kopi saja Oke sebelum diminum Jangan lupa untuk Membaca doa Ya doanya tergantung Keyakinan kita masing-masing Ya bro Bismillahirrahmanirrahim Oke Kesan pertama saya Ketika mencicipi kopi ini Pertama Yang paling berasa itu Adalah kremnya Kremnya itu Kental banget Bro Seruputannya itu Yang pertama kali kita cicip Itu kremnya Pas di ujung-ujungnya itu Berasa kopinya Dan ginseng Dan aroma ginseng itu Keluar dari Hidung Ini rasanya seperti Coklat Tapi ini bukan coklat ya bro Ini kopi krim Campur ginseng Rasanya itu Manis banget Dan TH nya itu Bener-bener Nonjol Nonjol Dia itu TH nya itu Bikin tegang TH nya bro Tegang seperti ini Seperti ini tegangnya Kalau sekarang ini Mungkin belum ada reaksinya Tapi nanti Kalau kita sudah minum Dua saset Ketiga saset itu Baru bikin tegang Tegang Seperti main panco Herman Santoni Aqua Twist Ada bros Ada bro Ada boss Aqua Twist Gak ada ini bro Yang ada Aqua Oh ini ada bro Ada lagi satu Aqua Twist nya ini Murah banget ini bro Cuma 75 ribu saja Wow Murah banget Mumpung di bulan puasa Yang penuh berkah Jadi Kita tidak Menghitung Banyak-banyak Jadi ini cuma 75 ribu saja bro Wow Murah banget Ya Memang murah ya bro ya Karena bulan puasa Semuanya dimurah-murahin aja Untuk liquid-liquid Yang jadul-jadul itu Harganya Sudah dimurahin aja Tapi bukan murahan ya bro Dimurahin saja Karena murahin Dengan murahan Itu beda ya bro Ini bro Ini Aqua Twist nya Lagi satu Harganya 75 ribu Ini kopi Ini kopi Isinya cuma segelas Hasiatnya Selautan Ini Multipungsi Multiguna Banyak banget Hasiatnya Selain untuk Meningkatkan stamina Tenaga Dan daya tahan tubuh Juga bisa Meningkatkan Gairah Bersetubuh Ya benar banget bro Selain meningkatkan Stamina Tenaga Dan gairah tubuh Juga meningkatkan Eee Eee Juga meningkatkan Daya tahan Bersetubuh Waalaikumsalam Pira-sira Terpoyak Yang pira Tidak lalu Yang terlalu-lalu Terbaru Ini terbaru Ini Maik Rasa Mayar Sebuah Maik Ah Ah Kita Biar di sini Biar över Pira-pira An A Siah Siah Eh An Me PanjOLD selamat menikmati 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 arti selipnya ini baru kita ngelayani kustomer yang biasa enggak ada ya Herman Santoni ya bro ini kebetulan yang S aja yang ada ini ini enak buat puasa ini bro ini nyegarin banget ini enggak kebayang dah segarnya ini pas azan maghrib tiba langsung saja sikat ini ayah sini watani Muhammad bismillahirrahmanirrahim takkabal Allah minkum minum minkum takbali Karim silap bro lanjutkan kita ngupin dulu bro biar biar apa namanya biar tak ada urusannya jadi merdu begitu baik tak ada urusan oh yes ataupun penuhnya watani Muhammad kan burung jalan-jalan ke lembar wane iya angka ini eh masalahnya itu bedengah wane ini bro ini senenak ke meriap kita bedengah angka meriap ngantok bedengah temalik ditemuk sugul ngonek tengari jarin barujak sugul terbaru kemalem nih ditemuk ngatong ngonek sore kemalem jarin terbaru sugul mari bang watani bang aplen ngopi dulu biar puasanya lancar malamnya siap dihajar malam si dite dengar hai 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 ayo ini ada bocah bocah cilik kemalem dek dengar bocah besar ini hajar bro hajar liquidnya hajar papenya seharian kita nggak ngepip itu rasanya kering banget sekarang kita ngepip dah puas-puasin ngepipnya jangan lupa bro siapkan air panasnya siapkan air panas seduh kupinya jalani aktivitasnya untuk teman-teman yang baru hadir di acara lip streaming ini ini ada sedikit rahasia sukses untuk menjalani segala macam bentuk aktivitas baik di luar rumah maupun di dalam rumah untuk menjaga stamina, tenaga, dan gairah tubuh jangan lupa untuk ngopi dulu kopi ginseng, kopi kuat, tahan lama, tahan banting, tahan kerja, tahan kerja bagi teman-teman yang mengalami berbagai macam keluhan fisik ataupun non fisik ini kopi solusinya kopi untuk meningkatkan tenaga, daya tahan tubuh dan gairah bersetubuh minimal 2 saset sehari sudah memanjakan aktivitas teman-teman semua apalagi 3 saset sudah memanjakan istri di rumah bagi teman-teman yang memiliki aktivitas yang sangat keras di luar yang bekerja sebagai yang pekerjaannya pekerjaannya berat peladen, nukang sales apapun itu aktivitasnya jangan lupa untuk ngopi dulu ya bro karena kopi ini memiliki banyak sekali hasil dan manfaat selain untuk kesehatan juga bisa memberi motivasi dan inspirasi bagi penikmatnya karena kopi ini memiliki memiliki kepanjangan yaitu kopi ketika otak perlu inspirasi bagi teman-teman yang merasa bingung ingin melakukan aktivitas apa bingung ingin melakukan apa dan bingung mau kerja apa jangan lupa untuk ngopi dulu sambil mengisi kebingungannya ketika kita ngopi itu otak sedang bekerja bagaimana cara dia bekerja kita itu memikirkan apa yang harus dilakukan kopi ini memberi kita banyak inspirasi untuk beraktifitas seperti saya saat ini yang lagi bingung bingungnya mau ngeposting apa bingung mau jual apa ya sambil kita bingung kita ngopi dulu ya akhirnya kita posting saja kopi ini ya bro siapa tahu ada teman-teman yang yang berminat untuk menikmatinya atau untuk menjualnya harganya lumayan lumayan ya bro tapi tidak sebanding dengan hasilnya itu rasanya bikin manja main di luar sana makanya dosa main disini biar aku udah ngangkut-ngangkut oke di bulan puasa ini kita ada promo-promo ya bro ya promo-promo nya ya kopi ini oke untuk bulan puasa yang berbelanja yang datang kesini beli liquid apa saja nanti gratisnya kopi ya bro ingat ya bro yang berbelanja liquid apa saja yang minimal belanjanya itu 100 ribu ke atas gratis kopi bagi yang mau saja bagi yang mau saja ya bro silahkan mampir sambangin toko kita sambil ngopi-ngopi saja hajar bro hajar ya tentunya jangan dinego lah ya bro untuk liquidnya karena harganya itu sudah murah banget murah sekali bagi teman-teman yang sudah menikmati santapan berbuka puasanya yang masih saat ini melihat-lihat menu berbukanya jangan lupa menu menu apa namanya menu terakhirnya itu kopi jangan lupa sambil ngopi yang yang lagi duduk-duduk melongo menatap tembok menatap langit menatap atap kamar jangan lupa untuk ngopi dulu yang lagi ngepip lagi ngerokok mari mampir untuk ngopi yang lagi tadah rusan jangan lupa sedaknya kopi ya bro biar tadah rusannya sampai jam 1 pagi biar tadah rusannya biar pahalanya itu berlipat-lipat jangan lupa untuk ngopi selamat menikmati oke sekian dulu siaran langsung kali ini karena kita akan membalas beberapa chatting-chattingan DWA yang sudah menunggu dari tadi terima kasih sudah menyaksikan video tentang kekopi-kopi ginseng kopi kuat tahan lama semoga teman-teman mendapat motivasi dan inspirasi untuk beraktivitas di luar disana terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa.